What's up school fans? Welcome back to Time Out! Seaba Putri Iksaito to watch them dan juga ngeliput mereka jadi gue besok gak tau nih, bisa bikin time out atau enggak tapi yang pasti gue usahain akan live chat paginya untuk game kelima NBA Finals dan of course, hari ini walaupun kita udah telat 2 hari guys, tapi kita tetap wajib sih untuk membahas kenapa ya Boston Celtics bisa dibantai sama Dallas Mavericks di game keempat kemarin ini apakah fansnya Boston butuh khawatir? nah itu gue akan kasih jawabannya di video kali ini, dan selain itu of course yang bikin heboh juga adalah Clay Thompson, kemarin ini pada heboh karena dia tiba-tiba unfollow Instagramnya, Gonsek Warriors apakah ini ada artinya? nah itu juga kita akan bahas di kelas time out hari ini and I just wanna say once again I really appreciate everybody yang udah selalu support time out setiap episodenya, gue seneng banget sih baca komen di video kemarin ini dimana udah banyak banget men banyak banget apa, yang setia banget nonton time out dari tahun 2018 tahun 2020, so I'm very happy so once again, gue cuma mau bilang thank you banget kepada semua yang sudah selalu setia untuk nonton time out and ya thank you so much for watching today's time out juga pastikan kalian jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan juga nonton secara full and now let's have some fun and let's start our class kita akan mulai dengan Derek Michael yang membuat debutnya kemarin ini bersama West Coast Elite di Drew League sayangnya emang Drew League ini gak ada live streamingnya sih jadi kita gak terlalu bisa melihat gamenya Derek tapi untungnya kemarin ini kita ada beberapa highlights sih ada dua sih nanti gue akan show kepada kalian tapi kemarin ini dia berhasil mencetak 11 point dan juga 7 rebound lumayan sih menurut gue itu ini dua highlights sih nih ada yang lagi ngedang dan juga of course ada satu yang dia 3 point ini timnya kemarin juga menang jauh sih skornya 87-51 dari California Supreme Court happy banget bisa lihat Derek produce that kind of numbers di Drew League apalagi ini game pertamanya kan biasanya nervous lah atau too excited lah tapi kelihatannya dia kemarin ini very calm and cool menurut gue semoga dia bisa menambahkan confidence levelnya dia juga sebelum nanti bergabung dengan tim Long Beach State University-nya semoga selain juga dia ngasah skills gue harapkan dia juga disini bisa buat koneksi baru buat temen baru mungkin siapa tau bisa nemu temen World Cup baru nantinya jadi di Drew League itu bener-bener banyak banget sih apalagi mantan pemain NBA juga jadi hopefully he will take full advantage of this opportunity dia udah pertama sih orang Indonesia pertama probably yang pernah main di Drew League so another history yang dia berhasil ukirkan di basket Indonesia jadi sekarang ini baru itu aja sih update-nya dari Derek untuk Drew League nanti kalau ada update lagi dari Derek Michael pastinya gue akan update kalian di Time Out dan sekarang kita masuk ke NBA so hopefully you know this offseason we find a way to get better and you know add some pieces and yeah so add some pieces amin amin yang akan NBA Championship lalu pas dia ngomong gitu deh sambil side icon Paul George kemarin ini itu bener lucu banget sih menurut gue kalau PG-13 beneran ke Philly sih ngeri ya ada Therese Maxi ada PG ada Joel Embiid tapi gue gak tau juga ya sekarang ya kalau tahun ini kan kita lihat Formula 3 Stars itu tidak working tapi you never know apalagi sekarang ini kita tau PG itu memiliki player option tahun ini gila gajinya 48 juta men next year ini si PG jadi dia bisa pilih tuh apakah dia mau ambil atau enggak kalau dia ngambil bisa aja jadi free agent nanti ini gue pun sebagai fans Clippers gue jujur gak rela sih bayar PG 50 juta setahun sih karena ini orang sering cedera dan juga mainnya gak konsisten kadang-kadang apalagi gue di playoff kadang-kadang ini gak even showing up tapi of course kalau memang Philly bisa ngambil Paul George pasti itu akan menjadi kekuatan baru juga di Eastern Conference gue penasaran sih apakah offseason ini akan banyak bintang yang pindah ke Eastern Conference seperti kalian ketahui Western Conference next year bakal makin berat aja sih Memphis will be back obviously belum lagi perkembangannya oke sih perkembangannya Timberwolf and of course Antonio Spurs kita gak boleh lupa siapa tau mereka akan nge-pair WMB dengan seorang superstar juga di offseason jadi gue sih ngeri sih jadi kalau mungkin maybe maybe it's a good choice for PG if he wants to move to the Eastern Conference tapi Paul George kemaren gak kalah lucu sih Paul George bilang bahwa ini adalah final appearance pertamanya tapi sayangnya gak main hanya di TV but that was a great joke though from Paul George bener-bener lighten the mood lah kemarin ini so ya kita lihat lah bagaimana Clippers gue making the decision dan juga Paul George jujur gue sih gak ngerasa Clippers gue 5 tahun ke depan punya kesempatan untuk menjadi NBA champion ataupun juga masuk NBA final sih I don't see it so for me mendingan gue trade Paul George untuk pemain-pemain muda aja sih yang bisa nemenin Kawhi Leonard jadi itulah my take for the Paul George situation karena kita pindah ke Clay Thompson yang juga membuat heboh di media sosial jadi Clay Thompson unfollow instagramnya warriors dan juga menghapus beberapa postnya dia saat memakai jersey gold state warriors ataupun juga most of his post yang gak dihapus itu yang ada hubungan dengan sponsor aja sih jadi semakin liar nih jadi semakin liar aja gosipnya tentang Clay Thompson apalagi kita tau dia akan menjadi free agent juga this upcoming off season dan dia minta gaji yang gede dia tetap mau gaji yang saat dia prime clay padahal 2 tahun terakhir ini kita tau setelah dia cederah 2 kali itu juga dia performanya gak seperti prime clay lagi udah turun apalagi dia kemarin abis nembak 0-10 melawan sacrament to kings in an elimination game itu bener-bener wah dicengin abis sampe sekarang sih sampe off season pun orang gak ada yang lupa sih jadi jujur gue gak tau sih Clay mikirnya apa sekarang ini tapi kalo unfollow unfollowan gini ini kayak abis putus sama mantan gitu ya jadi kesannya nih kayak sekarang itu Clay kayaknya gak akan kembali ke wars kalo gue dapet vibesnya sih seperti itu walaupun Draymond udah bilang kayak oh iya it's not a big deal gitu-gitu tapi lu kalo unfollow team lu sih on instagram sih it say something lu udah tau lah itu udah terjadi beberapa kali juga dengan pemain lain jadi menurut gue sih I think Clay on the move on the move from the warriors jadi nanti pas free agency udah mulai siap-siapin aja tuh jet tracking itu dulu siap ya Clay itu ya sih ke wildlander sampe ada jet tracking segala tapi kalo kayak gini sih gue bener sih eranya Draymond Green Stavicherry dan juga Clay kayaknya sudah berakhir tapi kalo gue jujur ya kalo lu tanya sama gue gue gak masalah sih I have no problem kalo Clay mau pindah walaupun memang aneh banget nanti kalo ngeliat Clay gak pake jersinya warriors itu berasanya mungkin kayak waktu itu kita liat Tony Parker pake jersinya Charlotte Hornets kali ya berasanya seperti itu tapi Clay itu menurut gue udah liabilities banget sih offensively defensively sedangkan Stavicherry ini masih in a very high level dan juga masih jago banget walaupun kita tau Stavicherry juga udah memasuki di akhir karirnya dia jadi menurut gue mumpung si Stavicherry ini masih produce in a high level murid gue lu harus cariin pemain yang bisa ngebantu dia sih at least untuk masuk playoff lah jangan sampe gak masuk playoff lagi kayak tahun ini jadi gue ngerasa I think kalo emang mereka lepas Clay mereka mungkin bisa juga apa ya bisa juga memberikan progres kepada mungkin Moses Moody Jonathan Kuminga juga pemain-main muda mungkin bisa lah lebih dapetkan kesempatan untuk main banyak dan juga mungkin bisa mencari pemain-main muda lainnya juga yang mungkin bisa support Stavicherry juga bersama Draymond and of course Andrew Wiggins jadi kalo gue sih no problem kalo emang Clay mau pindah ke Orlando Magic most likely kayaknya akan ke arah-arah sana juga atau ke LA Lakers atau ke LA Clippers you don't know jadi gue gak akan kaget sih jujur gak akan kaget kalo emang Clay akhirnya decided untuk pindah damn ya damn bener-bener kita tinggal beberapa tahun lagi loh ngeliat LeBron dan juga Stavicherry main di NBA cannot take it for granted guys gila mungkin 2 tahun sampe 3 tahun lagi sih maksimum kita ngeliat LeBron sama Curry main bareng di NBA gitu damn cepet banget ya waktu berjalan ya gokil sih so ya harapan gue adalah jangan sampe si Golden State Wars ini waste another year ataupun 2 years untuk gak membantu Stavicherry masuk ke babak playoff now let's talk about game 4 of the NBA Finals kita semua sih pasti jujur gak ada yang nyangka ekor Boston Celtics akan dihancurkan sama Dallas Mavericks main di game keempat dengan score 122-84 ini merupakan margin ketiga terbesar di NBA Finals dan apa yang terjadi dengan Boston Celtics dan apakah fansnya harus khawatir menurut gue sih kayaknya gak harus khawatir lah ya apalagi besok di game kelima mereka akan back at home di TD Garden playing in front of their home crowd energinya pasti akan lebih tinggi and of course juga pastinya they will play better dan tadi online gue nemu sedikit cocok logi guys jadi katanya tahun 2008 itu Celtics pas juara tuh 17 Juni guys dan itu adalah merupakan area code juga di Boston yaitu 617 dan besok guess what guys guess what game 5 besok itu akan dimainkan di Amerika tanggal 17 Juni juga jadi apakah ini semua sudah merupakan part of the plan siapa tau ini udah direncanakan dari awal kita lihat lah besok cocok loginya pas atau tidak dan kemain pun ya gue kepo gue pengen lihat nih harga tiketnya berapa untuk nonton game 5 ya dan kemain gue nemu di Instagram katanya untuk masuk aja ini gak ada kursinya duduknya dimana ini katanya paling murah 17.700 dolar guys ataupun juga 28 juta rupiah oh my god gaji 2 bulan untuk nonton basket 3 jam itu mungkin juga duduknya di langit-langit kali ya yang bisa pegang atapnya TD Garden gitu gue rasa dan ya men gue juga penasaran court site-nya berapa terlihat itu juga ada harga court site-nya guys untuk lo bisa duduk di pinggir lapangan bisa mungkin ngengerin juga Jalen sama Jason Tyden ngomong apa bisa keringet kena keringetnya pemain NBA juga mungkin itu harganya 16.000 USD guys atau seharga 263,5 juta rupiah 200 juta guys untuk nonton NBA oh my god itu harus juara apa dulu guys kita ya tapi ya lo kok bisa nonton NBA Finals Game kelima ya lo siapa tau bisa menjadi bagian dari sejarah juga sih karena belum pernah kan ada tim di NBA yang pernah juara NBA 18 kali so if Boston Celtics bisa mengalahkan Dallas Marvicks lo akan menjadi part of history forever forever disana sih jadi ya yang punya uang pasti akan mencoba untuk nonton sih di Boston di game kelima besok ini gue gak kebanyakan juga sih lo kan belum kalau lo nonton beli makanan soda mungkin gue rasa 10 dolar kali disana hotdog juga mungkin 10 dolar belum kalau mau beli jersinya Celtics ya sih makin banyak aja pengeluarannya disana ya tapi kita balik lagi 3 game kemarin nih 2 hari yang lalu dimana game keempat menurut gue Celtics agaknya terlalu santai lo bisa lihat sih dia pas Jalen Brown sama Jason Tatum dateng gitu di tunnel gitu ketawa-tawa mereka kayaknya mungkin ngerasa mungkin juga Dallas kayak wah bakal nyerah kali ya udah gak bakal lawan lagi kemarin tapi di bawah pertama ya ada reality check dimana mereka langsung ketinggalan 28 poin at halftime and of course hanya mencetak 35 poin aja yang merupakan the fewest point in any half under Joe Missoula regular season ataupun juga di playoff mereka pun langsung di outscore sama Kyrie and Luka Doncic bahwa pertamanya mereka mencetak 36 poin sedangkan Celtics hanya 35 dan Drew sih Drew gue lumayan shock dia tumen-tumennya mainnya hancur banget ini bisa lu deh minus 38 ini merupakan plus minus tertinggi sejak tahun 2000 eh sorry tahun 97 gue gak salah tadi baca jadi gue gak nyangka sih kalau Drew kemarin juga dibully sih sama Luka Doncic di game keempat beda banget dengan ceritanya Mavericks karena kita selalu menunggu kapan nih roleplayernya Mavericks bisa step up dan juga membantu Luka dan juga Kyrie dan ternyata itu terjadi kemarin guys ternyata kemarin itu roleplayernya Dallas bermain dengan confidence menurut gue dan I think kuncinya Dallas bisa menang adalah ball movementnya mereka sih mereka akhirnya dish out 21 assist mereka kayaknya 3 game itu belum pernah sih 21 assist jadi that was the first time and of course played better defense way better defense dan terakhir Derek Lively plain and simple bro gila sih Derek Lively had an incredible night kemarin ini baru di quarter 1 aja udah ada 3 point di corner kemarinnya membuat Jason Tatum sampai dia kayak menengok 2 kali kayaknya mukanya epic banget sih reaksinya si Jason Tatum abis Derek Lively nyetak 3 point karena it was his first ever 3 point and it's very special to do it in the NBA Finals Derek Lively tapi di quarter ketiga juga ada 1 dimana dia lari and then throw a powerful two handed slam itu yang membuat si Jomazula akhirnya melempar bendera putih and ini ya gue lumayan kaget si ringnya gak patah sih itu dunknya kencong banget main powernya berarti ringnya bagus tuh dia merikin alien centric guys dan energinya Derek Lively tapi emang gak ada obat sih kemarin ini dia menangin banyak banget 50-50 ball dan akhirnya selesai dengan 7 offensive rebound sedangkan Celtics sebagai tim satu tim itu hanya 4 offensive rebound saja Celtics main ini gave up 16 second chance points that's a lot of second chance points sedangkan Celtics hanya mendapatkan 2 second chance points saja and Lively main ini finished with 11 points 12 rebound dan juga shooting 80% from the field dia joined Matt Johnson sebagai pemain yang di bawah 20 tahun bisa melakukan multiple double-double in the NBA Finals dia pun juga kayaknya pemain yang paling muda yang pernah double-double pokoknya banyak lah dia kemarin bikin sejarahnya and I think Derek Lively is going to be a very special player untuk Dallas Mavericks Daniel kita sekarang akan bahas tentang defense-nya Dallas defense-nya Dallas kemarin sangat disiplin sekali menurut gue Daniel Gafford juga show up kemarin dia kemarin nge-block 3-poinnya Jason Tatum itu menurut gue wow man what a block man that was just a very nice block and of course in transition kemarin juga dia ada catch an alley dari Luka Doncic as well so Daniel Gafford lalu juga si Derek Jones Jr udah up and under they just need these players to step up aja sih untuk bisa punya chance bisa menang kayaknya kemarin itu juga Dallas menurut gue bermain dengan pace yang lebih cepat itu tidak membiarkan si Boston Celtics bisa set their defense kemarin ini jadi kalau Boston set their defense itu biasanya Dallas agak susah tuh untuk nembus defense jadi in game 5 kalau mereka bisa push the tempo lagi they should push the tempo sih biar Celtics defense-nya agak berantakan ya and ngomongin defense Luka Doncic jauh lebih oke kalau ini di game keempat dia bukan lubang bukan lubang untuk Dallas Mavericks kemarin ini dia bisa stay in front of Jason Tatum dia bisa nge-steal bolanya Joe Holliday pokoknya kemarin ini menurut gue dia sangat disiplin banget karena dia gak gambling dia juga slide his feet and of course showing hands and yang paling penting sih dia gak ada complain sih gak ada complain itu bener ya dia kalau gak komen ke wasi tuh Dallas mainnya jauh lebih bagus sih kemainnya dan mungkin ini semua terinspirasi kira-kira sebelum tanding itu dia ketemu The Legend from Real Madrid Sergio Ramos wah gila sih makanya dia defense yang langsung bener tuh kemarin itu mungkin udah dikasih kisi-kisi sebelum game bagaimana biar jadi defender yang bagus kata Sergio Ramos tapi Luka juga offensively ini pintar banget sih cara pake badannya dia ini kemarin ya 3 game pertama 3 game pertama kayaknya gak jarang digunakan tapi kemarin itu keliatan banget dia kayak ngedrive itu berkali-kali gampang banget saat dijaga sama Derek White ataupun sama Drew Holliday Jason Kidd pun juga pintar banget sih cara dia menempati pemain-pemain di lapangan Kyrie itu dia taruh one pass away from Luka jadi iya kalau Luka ngedrive yang jaga Kyrie itu gak bisa help gak bisa help jadi Luka punya ruang lebih lebar untuk bisa ngedrive ke basket that was a really smart adjustment from Jason Kidd kemain ini ya Luka kalau gak maksain sih mainnya gak maksain main simple basket oke banget ya 25 dari 29 poin kemain ini di bawah pertama 2 poinnya dia bagus 12 dari 18 field goalnya tapi memang 3 poinnya dia ancur banget sih 3 poinnya 0 dari 8 jadi mungkin Luka di game kelima harus fokus 2 poin aja sih 3 poinnya biar Kyrie mungkin timnya Hardwinder kita akan bahas dan juga mungkin Dante Exum yang lain-lain aja Luka kok bisa ngedrive-ngedrive aja tapi kemain ini untungnya he has plenty of help of course Kyrie putus guys curse-nya apakah setelah putus ini curse-nya malah makin bagus ini permainannya Kyrie dan juga bisa menang melulu ini peruntungannya kita lihat tapi kemain Kyrie oke lah kemain 21 poin apa gue kira dia harus 30 poin untuk menang tapi ternyata 21 poin aja cukup untuk Kyrie happy dong finally dia bisa break the curse dan Dante Exum juga kemain menjadi surprise juga untuk Dallas Mavericks kita tahu kita banyak banget kritik si Jason Kidd untuk mainin si tim Hardwinder ternyata dia main ganti dengan Dante Exum which is really working Dante Exum main 10 poin off the bench dan gue expect Dante Exum mungkin di game ke 5 nanti juga akan mendapatkan menit-menit penting untuk Dallas Mavericks yeah and guess who guys making his 3 point shot kemain ini dan akhirnya masuk yaitu Timmy Hardway Junior man tiba-tiba 5x 3 point dan dia selesai 15 poin itu semua dicetak 5 dari 7 itu semuanya di quarter keempat guys Timmy join Ray Allen and Steph Curry loh buat pemain yang bisa nyetak 5x 3 point in a single quarter di NBA kelas si Timmy ya tapi kita lihat ya apakah mungkin nanti dia bisa dapat kepercayaan untuk main di quarter 2 quarter 3 untuk bisa membantu poinnya si Dallas Mavericks di game ke 5 nanti gue sih penasaran banget sih pengen lihat apakah Dallas Mavericks bisa replicate ataupun juga mengulangi performanya mereka di game ke 4 besok di TD Garden I'm very curious about that seru sih kalau di game ke 6 pasti akan lebih menarik untuk para fans NBA tapi kalau gue bilang sih kayaknya besok Boston udah menang sih kayaknya sih feeling gue besok John Mazzola udah siapin banyak adjustment dan gue rasa juga mungkin Christa Porzingis akan bermain besok ini so I got the Celtics tomorrow winning the game I think we finally gonna see banner 18 tomorrow ya fans of Lakers sabar-sabar lah ya dan ya besok like I said gue cuma bisa live chat kemungkinan besar gue gak akan bisa bikin time out tapi kalau gue bisa bikin time out gue akan usahain karena besok gue ke Surabaya once again once again let you guys know gila sih minggu-minggu depan gue banyak traveling ya I think mungkin ke Jogja mungkin ke Bandung and then of course ke Solo we'll see though kita akan ke beberapa kota ke depan ini tapi kalau gue bisa bikin time out pasti gue akan bikin time out ya once again gue penasaran juga dengan pendapat kalian siapakah kira-kira yang akan menang game kalian mau besok kalian bisa langsung taruh aja di comment section di bawah and once again just wanna say thank you everybody yang sudah menonton time out dan juga sudah menonton sampai full sampai di titik ini I really appreciate everybody pastikan kalian kasih like kalian kasih komen and I will see you guys again very soon peace out everybody I will see you guys I will see you guys again